Kitab Kejadian, Pasal 32 Yaakub bersiap menemui Esau. Yaakub juga meninggalkan tempat itu. Ketika ia berjalan, dia melihat para malaikat Allah. Ketika ia melihat mereka, ia mengatakan, Inilah kemah Allah. Jadi, Yaakub menamai tempat itu, Mahanaim. Saudara Yaakub, Esau, tinggal di daerah yang disebut Seir, di daerah pebukitan Edom. Yaakub menyuruh utusan kepada Esau. Ia berkata kepada mereka, Katakan kepada tuanku Esau, Hambamu Yaakub mengatakan, Aku telah tinggal bersama Laban bertahun-tahun. Aku mempunyai banyak lembu, keledai, kawanan ternak, dan hamba. Tuhan, aku menyampaikan pesan ini kepadamu, untuk meminta agar engkau menerima kami. Utusan itu kembali dan berkata, Kami telah pergi kepada saudaramu Esau. Ia akan datang menemui engkau. Ada 400 laki-laki bersamanya. Pesan itu membuat Yaakub takut. Ia membagi orang yang ada bersamanya dalam dua rembongan. Dia membagi semua kawanan ternak, kawanan domba, dan unta, dalam dua rembongan. Yaakub berpikir, Jika Esau datang dan membinasakan satu rembongan, rembongan lain dapat melarikan diri dan selamat. Kemudian Yaakub mengatakan, Tuhan, engkau berkata bahwa aku kembali ke negeriku dan kepada keluarga ku. Engkau berkata bahwa engkau akan melakukan yang baik kepadaku. Engkau sangat baik kepadaku. Engkau melakukan banyak hal yang baik untukku. Untuk pertama kali, aku menyeberangi sungai Yordan. Aku tidak memiliki apa-apa. Hanya tongkatku. Tetapi sekarang aku memiliki harta yang cukup. Aku mempunyai dua rembongan besar. Aku memohon kepadamu untuk menyelamatkan aku dari saudaraku. Selamatkan aku dari Esau. Aku takut kepadanya. Aku takut bahwa ia akan datang dan membunuh kami semua, bahkan ibu-ibu dengan anak-anaknya. Tuhan, engkau berkata kepadaku, aku akan baik kepadamu. Aku memperbanyak keluargamu dan membuat anak-anakmu sebanyak pasir, tidak terhitung. Yaakub tinggal di tempat itu malam itu. Ia mempersiapkan sesuatu untuk diberikan kepada Esau sebagai hadiah. Ia mengambil 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Ia mengambil 30 unta dan kudanya, 40 lembu dan 10 sapi jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Ia memberikan setiap kawanan ternak kepada hamba-hambanya. Kemudian dia berkata kepada mereka, pisahkanlah setiap rombongan binatang, pergilah ke depanku dan buat jarak antara setiap kawanan. Yaakub memberikan urutannya kepada mereka. Kepada hamba dengan rombongan ternak pertama, ia mengatakan, apabila Esau saudaraku datang kepadamu dan bertanya, ternak siapa itu? Kemana kamu pergi? Hamba siapa kamu? Maka kamu harus menjawab, ternak ini milik hambamu Yaakub. Ia mengirimnya sebagai pemberian kepada engkau tuanku, Esau, dan dia juga akan datang di belakang kami. Yaakub juga mengaturkan hamba kedua, hamba ketiga, dan semua hamba lainnya untuk melakukan hal yang sama. Ia berkata, kamu akan melakukan hal yang sama kepada Esau apabila kamu bertemu dengan dia. Kamu mengatakan, inilah pemberian kepadamu dan hambamu Yaakub ada di belakang kami. Yaakub berpikir, jika kusuruh orang itu pergi terlebih dahulu bersama hadiah, mungkin Esau akan mengampuni aku dan menerima aku. Jadi, Yaakub mengirimkan pemberian kepada Esau, tetapi ia tinggal di kemah malam itu. Pada malam itu, Yaakub bangun dan meninggalkan tempat itu. Ia membawa kedua istrinya, kedua pelayannya, dan kesebelas anaknya laki-laki bersamanya. Ia menyeberangi sungai Yabok. Ia menyuruh keluarganya menyeberangi sungai, kemudian dia mengirim segala miliknya keseberang sungai. Perlawanan dengan Allah Yaakub lah yang terakhir menyeberangi sungai. Tetapi, sebelum ia menyeberang, ketika ia masih sendirian, orang datang dan bergulat dengan dia. Orang itu bergulat dengan dia hingga matahari terbit. Orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yaakub. Jadi ia memukul paha Yaakub dan paha Yaakub terkilir. Kemudian orang itu berkata kepada Yaakub, Biarkan aku pergi, matahari telah terbit. Yaakub mengatakan, Aku tidak membiarkan engkau pergi, engkau harus memberkati aku. Dan orang itu berkata kepadanya, Siapa namamu? Yaakub mengatakan, Namaku Yaakub. Kemudian dia mengatakan, namamu bukan lagi Yaakub, namamu sekarang Israel. Aku memberikan kepadamu nama itu, karena engkau telah bergulat dengan Allah dan dengan orang, dan engkau menang. Kemudian Yaakub berkata kepadanya, Katakan kepadaku, siapa namamu? Orang itu mengatakan, Mengapa engkau harus bertanya siapa namaku? Kemudian orang itu memberkati Yaakub di tempat itu. Jadi, Yaakub menamai tempat itu Peniel. Ia berkata, Di tempat ini, aku melihat Allah berhadapan muka, tetapi hidupku tertolong. Kemudian matahari terbit ketika ia melewati Peniel. Yaakub pincang karena pahanya terkilir. Jadi, sampai hari ini pun, umat Israel tidak makan daging pada paha, karena paha Yaakub lah yang disiksa. Terima kasih telah menonton!